selamat menikmati teman-teman, mengapa tempat ini disebut bukit cinta ya nah teman-teman, ayo saksikan video dokumentasiku tentang obyek wisata satu ini, siapa tahu kalian tertarik untuk mengunjunginya saksikan video ini hingga akhir ya, dan jangan lupa like, share, comment and subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menyaksikan video baru aku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati teman-teman, jika kalian ingin melepaskan kepenatan setelah sabakan belajar di sekolah atau bekerja lokasi ekowisata yang satu ini pantas untuk dikunjungi bagi kalian yang suka mengabadikan momen wisata kalian obyek wisata ini menyediakan banyak spot yang keren dan instagramable lokasi ini berada di rawa pening ambarawa tepatnya berada di desa kebondowo bukit cinta ambarawa kabupaten semarang jawa tengah letaknya berada di sebelah barat daya rawa pening tiket masuknya lumayan terjangkau loh yaitu antara 10.000 hingga 15.000 tepatnya 10.000 untuk hari biasa antara senin hingga kamis dan 15.000 untuk akhir pekan sabtu dan minggu obyek wisata ini merupakan lokasi yang tepat untuk menyaksikan keindahan panorama rawa pening dengan adanya berbagai spot foto menarik maka tempat ini layak untuk direkomendasikan sebagai pilihan berwisata santai selamat menikmati kawasan ini cukup tertata rapi kalian bisa menyaksikan hamparan panorama danau rawa pening yang menawan dan gunung-gunung yang menjadi latar belakang pemandangan di obyek wisata yang bertema tempat aman ini teman-teman bisa berjalan-jalan dan melemaskan kaki sambil mencoba satu persatu spot-spot menarik yang disediakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari era pengaruh india berupa artefak lingga dan yoni yang katanya adalah pertilasan kigodo pameling tempat ini juga banyak memiliki mitos tapi tentu saja mitos-mitos semacam itu tidak bisa sepenuhnya dipercayai bukan? di era penjajahan belenda lokasi ini dulunya digunakan sebagai menara pantau untuk mengawasi pertumbuhan tanaman eceng gondok di sekitar rawa pening setelah Indonesia merdeka tempat ini lantas dikelola sebagai obyek wisata yang banyak dikunjungi anak-anak muda jika ingin berpetualang lebih asik lagi teman-teman tidak boleh melewatkan berkeliling di rawa pening dengan menaiki perahu kita bisa puas berkeliling dengan mengendarai wahana perahu klotok di danau rawa pening ini teman-teman teman-teman juga bisa menyaksikan para nelayan yang sedang mencari ikan di tengah danau jika kalian berkendara dengan menggunakan perahu maka kita bisa berpapasan dengan mereka lebih dekat di tengah danau pot potline yang cukup bagus adalah jembatan kayu yang membawa kita menikmati keindahan suasana jembatan ini menghubungkan kita dengan sejumlah lokasi selfie yang menarik dari jembatan kayu ini para pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang perpaduan antara danau dan gunung antara lain gunung Ungaran gunung Telomoyo hingga gunung Merbebu Terima kasih telah menonton! Konon obyek wisata Bukit Cinta ini adalah spot yang menarik untuk menikmati senja kita bisa duduk-duduk santai sambil menunggu matahari tenggelam aktivitas ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan di obyek wisata di obyek wisata bertema taman dan danau ini teman-teman juga bisa mencari baraneka kuliner dan makanan kecil khas setempat lokasi wisata ini juga menyediakan area parkir yang luas gazebo wahana selfie toilet musola hingga warung-warung yang menyediakan kuliner yang siap memanjakan lidah setelah berkunjung ke Bukit Cinta teman-teman juga bisa mengunjungi obyek wisata lain di sekitar rawa pening ini teman-teman akan banyak menemukan spot lokasi wisata menarik lainnya nah teman-teman tunggu review tentang obyek wisata lainnya ya demikian teman-teman dokumentasiku tentang obyek wisata alam Bukit Cinta jangan lupa like share comment and subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian bisa menyaksikan video baru aku selanjutnya sampai jumpa teman-teman wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati